Fuji Utami alias Fuji Salting El Rumi kirimin hadiah spesial di hari ulang tahun keponakannya Gala Sky. Seperti yang kita ketahui selebgram Fuji Anti Utami Putri atau Fuji ikut meramaikan tren TikTok yang diiringi lagu Gala Bunga Matahari dari Sal Priyadi. Tren konten dari lagu ini digunakan untuk membagikan kenangan bersama orang terkasih yang sudah meninggal dunia. Melalui tren tersebut, Fuji mengenang kakaknya, Bibi Andrian Shah dan kakak iparnya, Vanessa Angel, yang meninggal dalam kecelakaan mobil pada 4 November 2021. Pada saat kecelakaan tragis itu terjadi, anak dari Bibi dan Vanessa, Gala Sky, selamat meskipun mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Namun, Gala, yang saat itu belum benap berusia 2 tahun, harus kehilangan kedua orang tuanya. Kini, Gala diasuh oleh kakek dan neneknya, serta om dan tantenya dari keluarga Bibi. Selain itu Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji mengabarkan bahwa Gala Sky Ardian Shah sudah berusia 4 tahun dan baru saja masuk TK. Dia pun senang dan bersyulur keponakannya semakin besar dan mulai menimba ilmu di jalur pendidikan. Alhamdulillah sudah masuk TK, baru seminggu Gala sekolah, ujar Fuji saat ditemui di Bilangan Jakarta Barat. Sayangnya saat Gala masuk sekolah di hari pertama, Fuji tidak dapat mengantarkannya ke sekolah. Sebab, Fuji pada saat itu sedang tidak enak badan. Gala Sky yang merupakan putra dari mendiang Vanessa Angel dan Febri Ardian Shah akhirnya diantar ke sekolah oleh neneknya atau ibunda Fuji. Sepengetahuan Fuji, Gala sudah mulai bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya di sekolah. Fuji menyebut biaya pendidikan Gala Sky sudah dipersiapkan oleh keluarganya dengan sangat baik. Bahkan sudah dialokasikan hingga Gala masuk perguruan tinggi. Fuji pun menaruh harapan besar terhadap Gala Sky ketika dia berusia dewasa gelap. Dia ingin keponakannya itu menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Jadi Superman gitu-gitu. Aku dukung dia membela keadilan dan dia berada di garda terdepan. Gala, ingat ini kalau nanti kamu sudah besar, ujar Fuji. Selain itu Fujianti Utami Putri atau Fuji menilai keluarganya dari awal tidak setuju jika Batara Ageng menjadi manajernya saat itu. Namun Fujianti Utami Putri berupaya untuk meyakinkan Batara Ageng adalah sosok yang tepat menjadi manajernya terutama kepada sang ayah, Haji Faisal. Sebab Haji Faisal telah menyimpan kecurigaan sejak awal kepada Batara Ageng. Namun Fujianti Utami Putri berupaya untuk membela sang menir kala itu. Sebenarnya papa tuh dulu udah sering ingetin aku, karena papa punya failing, cuman aku yang gak papa-gapapa, kata Fuji ketika ditemui di Polres Metro Jakarta Barat belum lama ini. Aku tuh kalau aku udah sayang pasti aku belain, pasti aku enggak bakal kayak gimana, kalau misalnya aku masih sayang aku pasti belain terus, pasti belain mati-matian, lanjutnya. Fuji terus membela Batara sampai-sampai ia dan sang ayah ribut besar. Pada Haji Faisal sudah memiliki firasat buruk terhadap kinerja Batara. Sampai dulu aku pernah ribut sama papa, karena Sampai jumpa 1